Hai Sobat Semua, bertemu lagi di channel K Let You Know. Gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Moldova menerima sekitar 133.000 pengunjung pada 2017, menjadikannya negara yang paling sedikit dikunjungi di Eropa. Bekas Republik Soviet ini diapit antara Rumania dan Ukraina, yang ibu kotanya adalah Cino, Keesinau, memiliki benteng abad pertengahan, benteng Romawi, dan Orhawilfeci, sebuah situs arkeologi dengan penggalian yang menunjukkan bangunan yang berasal dari era Paleolitikum. Meski dijuluki sebagai negara termiskin dan paling sedikit dikunjungi di Eropa, Moldova menawarkan beragam hal menarik untuk dijelajahi. Berikut 10 fakta unik Moldova. Nomor 1. Moldova mempunyai ruang bawah tanah terbaik. Moldova memiliki ruang bawah tanahnya yang luar biasa. Dengan reputasi sebagai pemilik ruang bawah tanah terbaik, Moldova menyajikan dunia dengan keajaiban dan keindahan yang tersembunyi di dalamnya. Salah satu aspek menarik dari ruang bawah tanah Moldova adalah gua-gua indahnya. Negara ini memiliki jaringan gua yang luas dan menakjubkan, yang menyuguhkan pemandangan alam yang spektakuler. Beberapa gua di Moldova bahkan dihiasi dengan formasi batu kapur yang unik, menciptakan suasana yang magis dan memukau bagi para pengunjung. Selain gua-gua yang menakjubkan, Moldova juga dikenal dengan kelernya yang luar biasa. Keler merupakan ruang bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan dan mematangkan anggur. Moldova, sebagai salah satu produsen anggur terkemuka di Eropa, memanfaatkan keler ini sebagai tempat ideal untuk meramu dan menghasilkan anggur berkualitas tinggi. Pengunjung dapat menikmati tur anggur yang informatif dan menarik di dalam keler, menggali sejarah dan tradisi anggur Moldova. Nomor 2 Moldova adalah negara yang paling jarang dikunjungi di Eropa. Di tengah pesona Eropa yang ramai dengan destinasi wisata terkenal, Moldova muncul sebagai permata yang jarang terjamah. Sebagai negara yang paling jarang dikunjungi di Eropa, Moldova menawarkan pengalaman unik yang belum banyak diungkapkan oleh pelancong internasional. Satu dari alasan utama rendahnya jumlah kunjungan ke Moldova adalah keberadaannya yang terletak di antara Ukraina dan Rumania, tanpa pantai atau ikon wisata alam yang menonjol. Meskipun begitu, Moldova menawarkan daya tarik tersendiri dengan kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alamnya. Cisinau, ibu kota Moldova, memiliki pesona arsitektur yang menarik dengan bangunan-bangunan kuno yang masih berdiri kokoh. Museum Nasional Sejarah dan Etnografi Moldova menjadi saksi bisu perjalanan panjang negeri ini, memaparkan warisan budaya yang luar biasa. Selain itu, Katedral Nativity menunjukkan keindahan arsitektur ortodoks yang khas. Keindahan alam Moldova terletak pada perbukitan yang hijau dan ladang anggur yang tak terbatas. Negeri ini dikenal sebagai salah satu produsen anggur terbesar di Eropa Timur. Wisatawan yang berani menjelajahi Moldova akan menemukan keler-keler anggur yang indah, tempat anggur diproduksi dan disimpan dengan cermat. Nomor 3. Moldova hampir tiga tahun tanpa presiden Sejak 7 Juni 2021, Moldova tidak memiliki seorang presiden yang memimpin, menciptakan dinamika politik yang unik dan menarik. Periode tanpa kepala negara dimulai ketika Presiden Igor Dodon mengakhiri masa jabatannya pada Juni 2021 dan pemilihan umum untuk menggantikannya menghasilkan persaingan ketat dan ketidakstabilan politik. Proses pemilihan dan pembentukan pemerintahan baru terhenti karena perbedaan pendapat di antara partai-partai politik meninggalkan Moldova dalam kevakuman kepemimpinan yang berlangsung lebih lama dari yang diantisipasi. Ketidakpastian politik ini memberikan tantangan tersendiri bagi negara yang sedang berusaha menghadapi berbagai isu dalam dan luar negeri. Meskipun kekosongan kepemimpinan, Moldova telah berusaha menjaga stabilitas ekonomi dan diplomatisnya. Peran utama dijalankan oleh pemerintahan sementara dan parlemen yang bekerja keras untuk mempertahankan keseimbangan dalam menghadapi situasi yang kompleks. Meskipun Moldova berada dalam ketidakpastian politik, warganya menunjukkan ketahanan dan semangat demokratis dengan berpartisipasi dalam berbagai demonstrasi dan pemilihan umum. Pada akhirnya, situasi ini mendorong perdebatan tentang reformasi politik dan kebutuhan untuk memperkuat lembaga-lembaga demokratis di Moldova. Nomor 4. Kebanyakan orang Moldova mampu berbicara dua atau tiga bahasa. Bahasa utama yang digunakan di Moldova adalah bahasa Moldova yang seringkali dianggap sebagai dialek bahasa Rumania. Namun, keunikan linguistik Moldova terletak pada kemampuan warganya untuk berbicara lebih dari satu bahasa dengan lancar. Sebagian besar warga Moldova juga memahami dan dapat berkomunikasi dalam bahasa Rusia yang mencerminkan pengaruh sejarah dan budaya di wilayah ini. Selain bahasa Moldova dan bahasa Rusia, sejumlah warga Moldova juga memperoleh kemampuan berbahasa dalam bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Fenomena ini sebagian besar disebabkan oleh pergeseran global dan meningkatnya konektivitas internasional, di mana kemampuan berbicara bahasa asing menjadi aset berharga dalam lingkup profesional dan pendidikan. Kemampuan berbicara dua atau tiga bahasa tidak hanya mencerminkan kemajuan linguistik, tetapi juga mempromosikan pemahaman lintas budaya di antara masyarakat Moldova. Dengan kecakapan berbahasa yang tinggi, warga Moldova dapat lebih mudah berinteraksi dengan wisatawan dan berpartisipasi dalam panggung global. Nomor 5. Bahasa Gagos Sangat Terancam Punah Di tengah dinamika keberagaman linguistik di Moldova, bahasa gagos menghadapi tantangan serius sebagai bahasa yang sangat terancam punah. Bahasa ini, yang diucapkan oleh komunitas gagos di Moldova, mengalami penurunan signifikan dalam jumlah penuturnya, mengancam kelangsungan hidupnya sebagai warisan linguistik yang berharga. Gagos merupakan kelompok etnis yang memiliki identitas unik di Moldova. Meskipun bahasa gagos diakui sebagai salah satu bahasa resmi di beberapa wilayah otonom di Moldova, tetapi penggunaannya telah menurun seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor seperti urbanisasi, globalisasi, dan interaksi antar generasi berkontribusi pada penurunan pemahaman dan penggunaan bahasa gagos di kalangan generasi muda. Upaya untuk melestarikan dan mendukung bahasa gagos menjadi semakin mendesak. Beberapa organisasi dan lembaga di Moldova telah meluncurkan inisiatif untuk mempromosikan pengajaran dan pelestarian bahasa gagos, terutama di lingkungan pendidikan. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bahasa gagos sebagai bagian dari warisan budaya yang perlu dijaga. Nomor 6. Moldova Negara Miskin di Eropa Moldova yang terletak di Eropa Timur, mencuat sebagai salah satu negara dengan tingkat kemiskinan yang signifikan di kawasan Eropa. Meskipun dikelilingi oleh negara-negara yang lebih makmur, Moldova menghadapi sejumlah tantangan ekonomi yang memengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Secara statistik, Moldova telah diidentifikasi sebagai salah satu negara dengan pendapatan per kapita yang rendah di Eropa. Faktor-faktor seperti ketidakstabilan politik, konflik regional, dan reformasi ekonomi yang belum sepenuhnya berhasil telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Moldova. Selain itu, banyak warga Moldova juga menghadapi tantangan akses terhadap pelayanan kesehatan dan pendidikan yang memadai. Pertanian, termasuk produksi anggur yang terkenal, menjadi salah satu sektor utama ekonomi Moldova. Namun, ketergantungan pada sektor ini memberikan kerentanan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi pasar internasional. Selain itu, migrasi masal warga Moldova untuk mencari pekerjaan di luar negeri, yang secara signifikan menyumbang pada perekonomian negara, juga menjadi dampak lain dari situasi ekonomi yang sulit. Nomor 7. Moldova Rumah Bagi Objek Wisata Paling Tidak Mungkin Di Eropa Di balik kabut miskinnya, Moldova menyimpan rahasia yang mengejutkan sebagai rumah bagi objek wisata paling tidak mungkin di Eropa. Terletak di Eropa Timur, Moldova menawarkan pengalaman unik dan tak terduga bagi para pelancong yang berani menjelajah destinasi yang kurang dikenal ini. Salah satu keajaiban yang paling tidak mungkin di Eropa terletak di Taman Nasional Orhei Ulveci, sebuah kompleks sejarah dan alam yang menakjubkan. Taman ini terkenal dengan kisah-kisah budaya dan sejarah yang melibatkan gua-gua kuno, reruntuhan biara, dan situs arkeologi. Kombinasi antara keindahan alam dan warisan budaya menjadikan Orhei Ulveci sebagai destinasi yang tidak terduga dan menarik. Selain itu, Moldova menawarkan keunikan lain dalam bentuk desa Lalova, sebuah desa yang sepenuhnya terbuat dari jerami. Desa ini menjadi titik fokus karena rumah-rumahnya, bangunan-bangunan gereja, dan bahkan beberapa patungnya dibuat dari jerami setempat. Desa ini memberikan nuansa yang ajaib dan memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para wisatawan. Nomor delapan, Ibu kota Moldova dihancurkan pada 1940. Pada tahun 1940, Moldova mengalami sebuah momen pahit dalam sejarah, yaitu penghancuran ibu kotanya. Pada tahun 1940, dalam konteks Perang Dunia Kedua dan perubahan dinamika kekuatan di Eropa, Moldova menjadi saksi dari serangkaian peristiwa tragis. Pada masa itu, wilayah Moldova menjadi pusat ketegangan antara Uni Soviet dan Rumania. Akibat perjanjian Molotov-Ribbentrop, yang membagi Eropa Timur menjadi zona pengaruh antara Jerman Nazi dan Uni Soviet, Moldova akhirnya berada di bawah kendali Uni Soviet. Sebagai bagian dari proses ini, Ibu kota Moldova, Cisinau, mengalami penghancuran yang merusak pada tahun 1940. Bangunan-bangunan dan infrastruktur kota mengalami kerusakan yang signifikan sebagai hasil dari pertempuran dan tindakan militer. Penghancuran ini menyisakan bekas luka yang dalam di kota, saksi bisu dari masa sulit yang dihadapi oleh penduduk Moldova pada periode tersebut. Meskipun penghancuran tersebut menciptakan tantangan besar bagi pemulihan dan pembangunan, Moldova dengan tekun bangkit dari puing-puing masa lalu. Setelah perang, negara ini menjadi bagian dari Uni Soviet hingga akhirnya meraih kemerdekaannya pada tahun 1991. Proses rekonstruksi dan pembangunan di Cisinau membawa kota ini untuk tumbuh dan berkembang kembali, meskipun jejak-jejak sejarah yang kelam tetap hadir dalam kenangan. Nomor 9. Hewan Nasional Moldova adalah sapi besar Sapi besar, yang juga dikenal sebagai zimbru dalam bahasa Moldova, adalah varietas bison Eropa. Dipilih sebagai hewan nasional pada tahun 2015, sapi besar menjadi simbol kekuatan, keberanian, dan kekayaan alam Moldova. Keputusan ini mencerminkan pentingnya sektor peternakan dan kebijakan lingkungan di negara ini. Pentingnya sapi besar di Moldova terutama tercermin dalam warisan peternakan yang kaya. Peternakan sapi besar membantu menyediakan daging dan produk susu yang merupakan bagian integral dari diet masyarakat Moldova. Selain itu, sapi besar juga menjadi simbol penting dalam kehidupan budaya dan tradisional, merepresentasikan kesejahteraan dan keberlanjutan. Keputusan untuk menjadikan sapi besar sebagai hewan nasional juga menggarisbawahi komitmen Moldova terhadap pelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dalam beberapa tahun terakhir, upaya konservasi telah dilakukan untuk melindungi dan meningkatkan populasi sapi besar yang semakin terancam. Area-area lindung dibentuk untuk melestarikan habitat alami mereka dan mendorong pertumbuhan populasi. Nomor 10. Hidangan nasional Moldova adalah bubur. Hidangan nasional Moldova ini sering disebut sebagai melim. Melim adalah sejenis bubur jagung yang disiapkan dengan memasak tepung jagung dalam air panas. Bubur ini memiliki tekstur kenyal dan sering disajikan sebagai makanan pokok di meja masyarakat Moldova. Melim sering dihidangkan sebagai pendamping untuk hidangan daging, saus, keju, atau sayuran. Keunikan melim tidak hanya terletak pada rasanya yang lezat, tetapi juga pada perannya dalam budaya Moldova. Hidangan ini sering dianggap sebagai lambang kehangatan rumah tangga dan persatuan keluarga. Tradisinya adalah melim diletakkan di tengah meja dan diiris menjadi potongan untuk dibagi bersama-sama, menciptakan momen kebersamaan yang berharga. Bubur jagung bukan hanya hidangan sehari-hari, tetapi juga menjadi bagian integral dari perayaan dan festival di Moldova. Pada berbagai acara, masyarakat Moldova sering menyajikan melim dengan cara yang kreatif dan artistik, seperti membentuknya menjadi bentuk-bentuk menarik atau menambahkan warna alami untuk menciptakan presentasi yang mengagumkan. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!